Intro Ya perlu saya tegaskan bahwa dalam pernyataan saya, saya tidak memfokuskan kepada satu kelompok saja. Tetapi betul-betul ingin memberikan dukungan dan menyampaikan harapan saya juga kepada pemerintah bahwa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan adanya penegakan keadilan dengan memastikan adanya kesikap tegas terhadap kelompok-kelompok bukan hanya satu kelompok saja tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini justru dengan ketegasan yang saya harapkan bisa terus digelurakan ke depan karena untuk kita bisa melakukan penyembuhan dari tahun 2020 kebangkitan ekonomi bersama-sama kita perlu persatuan saat ini. bukan kita mencari kesalahan satu sama lain tetapi kita harus betul-betul menjaga persaudaraan kita dan kelompok-kelompok manapun yang tidak mengedepankan semangat persatuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan juga tentunya Bineka Tunggal Ika yang adalah empat nilai kebangsaan kita bersama-sama yang membuat Indonesia sebagai satu bangsa kesatuan jadi ini adalah semangat yang ingin saya sampaikan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan harapan untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton!